Pembesar di tegap banjir yang melanda sejumlah jalan protokol kota Surabaya, Jawa Tibur, warga menemukan seekor piton dari dalam selokan yang terendam banjir. Sementara di Kabupaten Batang, Jawa Tegah diduga mencari mangsa, ular piton ditemukan terperangkap di kandang ayam lantaran kekenyangan. Inilah ular piton sepanjang lima petor yang berhasil ditangkap warga Dukuh Telahap, Desa Kutusari, Kejabatan Kringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tegah. Sebelumnya hewan melata dengan berat sekitar 50 kg ini ditemukan di sebuah kandang ayam milik warga. Saat itu piton dalam kondisi tidak bisa bergerak karena diduga kekenyangan usai membangsa ayam terdak. Warga mengaku lega dengan ditangkapnya ular ini, lantaran dalam beberapa bulan terakhir, hewan ternak seperti ayam, itik, atau bebek kerap hilang. Sementara itu di kota Surabaya, Jawa Tibur, warga jalan embong kayam juga menemukan seekor ular piton berukuran 1,5 meter. Hewan ini ditangkap salah satu warga dari dalam selokan yang terendam banjir. Tadi ngambilnya gimana mas kok bisa? Langsung dia ada di sana, Pak. Jadi dia ke permukaan atau gimana? Ke permukaan. Ke permukaan, ya. Maling dilintas mobil. Oh, iya. Tentang motor. Sebelumnya pada Jumat sore, sejumlah jalan protokol di kota Palawan terendam banjir usai diguyur hujan deras. Bahkan kawasan sekitar Tugubang Puruncing, jalan Pakli Basudirban, ketinggian air mencapai setengah petar. Akibatnya harus selalu lintas sempat pancet total. Tim Liputan, ANYUS Pelaporkan. Perubung Bukitin. Perubung Bukitin. Perubung Bukitin.